Halo semuanya, kembali lagi di Sahabat Arda 69 Kita nge-vlog lagi bro, ini trip perdana menggunakan truk baru kita Yang baru ganti ya, bukan baru dari itu, bukan bekasnya orang Tapi ya lumayan masih jos Ini aku sekarang posisinya lagi di Cilegon Mau bongkar cikarang bro Ini muatannya sekitar 18 tonan, wah tepung Kemarin tuh buat konten yang kemarin gagal upload gara-gara ke hapus bro Kita cerita sambil jalan aja Kita menggunakan dua kamera lagi seperti biasa Let's go Bismillah Disini muatan kita gak terlalu berat, gak terlalu empeng juga Sedeng lah Untuk kelasnya tronton ya Segini 18 ton Ini saya ngomong-ngomong belum mandi bro Anda jangan bilang nanti saya, bang buluk amat bang Tadi abis muatnya ini kan pakai itu bro Apa sih ini, rambutnya kusutnya kalau belum mandi benerin rambut Misalnya itu loh, kalau, apa sih Gak benerin, kalau udah mandi maksudnya Kalau udah mandi itu kan rambut gue usah dibenerin karena aku pakai pomet Itu lampunya merah, tapi kalau kiri jangan ngeris Ini cakep terang majolah sih Ini cakep terang majolah Mau bongkar ke Cikarang Mantan 18 ton Cuman ini udah siang bro, kayaknya gak kebongkar sih Ini di tiktok tuh banyak yang nanyain Ini di tiktok banyak yang nanyain Bang, kok bentar-bentar ganti, bentar-bentar ganti Ah, untuk mobil ini bro ya Ini saya verifikasi di sini Untuk mobil yang saya bawa sekarang Itu supirnya istirahat bro Bukan istirahat berhenti, bukan ya Maksudnya dia ini gak mau jalan jauh-jauh gitu kan Untuk mobil ini kan dikhususkan untuk yang rutenya jauh Kayak jauh timur, terus Sumatera gitu kan Nah, kenapa saya ambil mobil ini? Karena mobil ini ada jalan Sumateranya Jadi saya bisa sembari pulang gitu kan Kalau bawa mobil ini Kalau pas jalan ke Sumatera gitu Cuman ini karena ini DO-nya supir yang kemarin bro DO-nya supir yang kemarin Karena biasanya dia kota-kota dikasih kota-kota Karena udah terlajur di daftarin platnya Yaudah Mau aku muat dulu Untuk saat ini kan Kayaknya ini kota-kota dulu Insya Allah besok mau minta Sumatera deh Kalau ada DO Sumatera ya Kalau gak ada mungkin ya kita ke Jawa Udah lama juga ini bro gak pulang ini Kemarin terakhir pulang Waktu mobil saya rusak gitu ya Dan kenapa bang Kalau Kalau kalian ada yang nanya ya Enakan mana bang mobilnya yang kemarin sama yang ini Cukup kalian lihat saja Menurut kalian gimana? Gagahan yang kemarin atau yang ini Ini kalau pribadi saya ya Bagusnya ini bro Tahunnya juga mudahan ini Apa mobilnya belum diapa-apain Digas juga tuh halus Ya siapa yang gak mau coba kan Gak menapik bro Ini kaca ini kenapa saya tutup Seperti biasa Yang kalian tahu Kalau saya itu Kaca ini Kalau saya buka Silau Oke kita salah ambil jalur belum Bisa di jalur kanan Yang kiri Itu tadi lampu yang belah kiri itu warnanya ketip kuning Ketip-ketip gitu banget gitu Boleh-boleh terus Asal hati-hati pelan-pelan gitu Soalnya kan yang mobil yang dari sana juga kan Yang ke sini ada Ini rencana saya memasang karpet tadinya bro Cuman aku tadi udah jalan pelan-pelan Nyari bengkel last di sekitaran sini Gak ada Itu karpet saya bawa Apa namanya itu Doraemon Kemarin saya bawa Karena saya pindahin bro ya Kemarin saya ada buat konten bro Sama salah satu adminnya SEAL Adminnya Seino Apa Ngobrol-ngobrol santui lah Bahas Saya pertama kerja di SEAL Gimana Buat kalian yang kepo Nanti aku taruh linknya di Komentar Di aku sematkan Kalian bisa lihat disitu Subscribe juga channelnya Disitu saya ngobrol-ngobrol Ya Gak terlalu banyak Karena waktunya Gak memungkinkan juga ya Udah Udah sore Jadi pembahasannya tuh Gak mau terlalu panjang Itu gak ada Apa ya Obrolannya tuh hanya Ngobrolkan Saya Waktu Awal kerja di SEAL Karena saya Saya kan orang Lampung ya Bisa kerja disini Ini kekiri itu Aduh bro Pergudangan Keraka tostil Lurus anda kemerak Kita ke kanan Kita ambil jalan Tol Jalan tol bro Soalnya tadi Bapak Sini kan saya Mobil Buat Dua mobil ya Tokoh itu Ngajakin lewat Bawah Bisa yang males Bawah Ribet Jalannya Sedih banget bro Konten kemarin tuh Kehapus Sumpah Sumpah Saya sampe Di grup WA tuh Mungkin Ada yang masuk Grup WA saya Itu saya bilang Saya meriang Badan langsung Gimana ya Aku bikin kontennya Udah totalitas banget Mudah Secape-capeknya Saya bikin konten Terus Saya edit Tengah malem Janganan pagi Saya upload Ternyata Kehapus Ya salah saya juga sih Tapi ya Gak sengaja bro Sakit banget Kita udah Belok kanan Sekitar Dua kilo lah Dari sini Dua atau tiga kilo lah Kurang lebih Langsung ke jalan Intinya gini bro Kemarin tuh ya Video kemarin tuh ya Aku kasih cuplikan-cuplikannya Bukan cuplikan sih Maksudnya bocoran lah Bocoran konten Yang gak hapus kemarin Itu isi videonya Saya ngelepasin Plaksondan OLED Terus Sama saya Pindahin Ini Tempat tidur ini Sendirian Karena kemarin kan Waktu masih awal Masih pertama Aku pasang Di mobil yang kemarin Yang 9211 Itu kan berdua kan Sama bapak kan Kalian cek videonya di bawah Itu kan berdua sama bapak Jadi gampang kan Ini aku mindainya sendirian Dari mobil sebelah Dari 9211 Mindain ke sini Sendirian Jadi Ribet bro Apalagi Sambil saya konten Sambil saya rakitam gitu Jadi Saya memposisikan diri Sampai yang tertangkap kamera Itu bagus Ribet jadinya Begitu konten sudah jadi Sudah selesai di edit Sudah di upload bro Sampai di 73% Stuck di situ Tidak bisa tayang Karena Informat Salah tayang Mana lagi Tidak selesai bro Masuk tal Masuk tal Guys Langsungnya ini Teroletnya belum saya pasangin Belum ada yang saya pasangin bro Dari terolet Terolet terus Carpet Ini belakang juga Belum aku maksimalin banget Beresinnya ya Cuman Ya Salah-salah Masuk rasanya Yang penting ketindahan dulu aja Pasang beresinnya nanti Stress Apa mobil itu bisa ke situ Oke ini kita udah Masuk tal Masuk tal Bro Kanan Ini ya Para bocil-bocil Tanyain bang Setirah berat gak Setirah berat Enggak bro Tuh entek Tuh Tak oleng Tak jago Gak bisa oleng bro Mobil saya tronton Tronton Banyak-banyak Kalian lihat kemarin Mobil tronton Yang renyeblong Stok di blog Kalian pada Ngetek saya Bang pendapatnya Bagaimana pendapatnya Bagaimana Enggak ada pendapat-pendapat Bro Maut Jodoh Rezeki Itu sudah ada yang atur Ya kalau dibilang Musibah Ya Musibah itu bisa dihindari Kalau kitanya hati-hati Makanya Saya pribadi ya Ini saya sendiri Sebelum berangkat Ya dikontrol banget Kalau memangnya Mobil tidak memungkinkan Untuk dipakai jalan Ya jangan Ada itu konten saya Sampai nunggu saya Seharian Nunggu storing kan Daripada ada apa-apa Lebih baik gitu bro Terus Kalau kiranya memang Harus banget jalan Ya jalannya hati-hati Jalannya hati-hati Sebenarnya yang tahu Mobil itu sehat Atau enggak Itu si sopirnya sendiri Ya kayak saya juga Bisa ngomong gini bro Dulu juga pernah Saya mengalami hal yang sama Lumpuran beruntun Itu karena Kecerobohan saya Saya padahal Sudah tahu Kalau mobil saya ini Remnya enggak enak Saya tetap kebut-kebutan Bawanya Pada akhirnya Di depan saya Mobilnya kerennya mendadak Saya ngeram Enggak berhenti Enggak bisa langsung berhenti Akhirnya saya nabrak Mobil depan Dan di belakang Nabrak saya Karena kakin Nabrak beruntun Pernah bro Tapi alhamdulillah Cuma Mobilnya rusak ringan aja Enggak sampai ringan Karena ya Saya ngebut-ngebutnya Saya Berapa lah Paling cuma 60 km Pernya Paling-paling ngebutnya Itu 80 km Itu jarang banget Kalau enggak benar-benar Konsong Mobilnya enggak pernah Jalan di sini Ini bro Aku walaupun di tol Ini muatan 18 Yang terbilang Umum lah ya Enggak terlalu berat Ini segini jalannya 40 km Sudah pernah Ngebut-ngebut Palingnya kalau turunan Ke 60 km Ini nanti Aku mau berhenti Di Serang Timur ya Cintuk Mandi Dan sudah pusing banget Oke deh Lanjut jalan aku Karena Apa ya Jenuh kalian Ini aku Hanya memberi Informasi aja Sama kalian Bahwa saya Itu tadi Aku mau bisa konten Karena kan Ya Kalau gimana bro Bukan mau saya Kayak gitu Oke Pandannya kehapus Saya ganti Konten vlog ini aja Untuk review Mungkin nanti Ya Kalau ada Waktu Aku mau review Mobilnya kotor Bro Belum saya cuci Nanti deh saya cuci dulu Baru kita review Semudah apa sih Mobil ini Kalau saya sampai Sesenangin Saya senang bro Sumpah senang Senang banget Bisa ganti ini Ya Paling gak tuh Saya bekerja dalam Satu tahun ke depan Itu ya Ganteng gitu loh Gak bakal ganti lagi Insya Allah ya Diminta sih Mobilnya awet gitu Gak ada Kerusakan yang fatal Sehingga saya bisa Betah gitu Sama mobil ini Dan Ganti-ganti lagi Ini bisa terbilang Mobil muda kan Mobil baru setahun Oke deh Aku mau lanjut jalan Terima kasih buat kalian semua Sampai ketemu di konten berikutnya Salam Satu asfal